Pemirsa Presiden Jokowi Dodo bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-75 Senin pagi 5 Oktober. Berbeda dari tahun sebelumnya, peringatan HUT TNI kali ini digelar di Istana Negara dan dilakukan secara virtual. Upacara HUT TNI ke-75 berlangsung hikmat dengan protokol kesehatan ketat mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah penghormatan kebesaran, mengheningkan cipta, pengucapan serta marga, penganugrahan tanda kehormatan oleh perwakilan penerima dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara, penyampaian amanat oleh Presiden selaku Inspektur Upacara, lagu Andika Bayangkari, hingga penghormatan kebesaran. Teddy Zuhari melaporkan, usai upacara Presiden didampingi Panglima TNI dan pejabat lain melakukan konferensi video dengan beberapa anggota TNI yang bertugas di berbagai tempat, di tanah air dan di luar negeri. Kepada keluarga besar dan institusi TNI, kepada para prajurit yang sedang bertugas dimanapun, juga kepada para porna wirawan yang telah mewariskan institusi dan prajurit TNI yang selalu berbakti untuk kemajuan negeri dalam dunia yang selalu berubah. Kami, Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-75. Semoga TNI semakin profesional dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu TNI, Sini TNI, Kepolisian Negara, Sini yang mempertahankan negara, dengan semua prajurit dan selamat menonton!